Nah pertanyaan saya Ibu, sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya, kenapa terjadi perceraian di keluarga besar saya. Sempat anak-anak juga bertanya, Ibu saya takut nanti ada kutuk juga ketika saya menikah ada perceraian juga. Yang menjadi takdir Bapak Ibu itu bukan karena Tuhan yang menghendaki, tapi karena Bapak Ibu yang menciptakannya. Sebagai manusia yang punya akal budi selalu berpikir, kok enak dia takdirnya enak, kok gak enak aku takdirnya gak enak. Apakah karma bisa diturunkan? Benar apa? Benar Bapak Ibu. Itu kan sesuatu yang dilakukan oleh kakek huyut, kenapa kita yang menerima? Karena segala sesuatu terbentuk dari pikiran, kenapa sih mengalami hal yang sama? Gak ikut nabur tapi kok nuai gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Selamat menikmati. Jadi waktu meditasi itu penyembuhannya menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan bernonasi melalui reketing yayasan yang ada di deskripsi. Saya tanya dulu nih. Sebentar dulu nih. Oke. Ini bedahan pertama berat juga ya. Iya gak ngerti lah mas. Orang diundi kan. Ya kita yang di depan nih sebenarnya juga uji nyali nih. Uji nyali ya. Masa kita deg-degan juga nanti habis ini keluarnya apa lagi. Kita pastikan dulu kita berbagi 10. Nah setelah belum masuk ke yang kedua saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada teman-teman yang udah men-support lewat Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena tanpa support dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih kita gak akan bisa bikin event seperti ini. Ya jadi terima kasih banyak dan kalau misalnya ada yang masih mau mendonasi gak usah ragu-ragu karena masih akan terus lagi lanjut dengan next di Bandung. Yang dari Bandung siap menyelenggarakan? Oke siap. Oke. Ya kita sudah siap bun untuk yang berikutnya bun? Napas dulu deh. Ini kasus yang menurut saya sih berat tadi. Ya maksudnya tidak semua orang bisa menerima. Pasti ada pro kontra. Tapi sebenarnya ini pelajaran yang baik. Kita diingatkan dengan proses kematian. Dan proses yang sebenarnya sering kita abaikan dengan hal-hal yang menurut kita ah gak ada yang begini gak ada begitu. Tapi itu mempengaruhi proses hidup kita. Ya mudah-mudahan dengan ini kita jadi lebih mawas diri. ya eleng nerimo waspodo ini bagian dari kita waspodo. Oh ternyata hidup itu ada yang begitu. Ya ini tidak ada yang kebetulan ketika ini pelajarannya turun. Ya karena kami di Sul sangat-sangat bersyukur ketika ada satu orang yang menyampaikan itu pelajaran untuk kita semua. Untuk lebih paham. Ya walaupun saya disini keder juga untuk menyampaikan. Tapi ya itulah kita harus belajar untuk menerima ya kebenaran itu seperti itu. Walaupun kadang-kadang terlihat buruk. Tapi ya itulah yang memang terjadi. Ya dan satu lagi mungkin bagi beberapa teman yang belum belajar dengan proses solmeter mungkin ada beberapa yang oh ya seperti ini ada beberapa yang oh ini kan menjadi satu pendapat dari Bunda Arsaningsi atau pendapat dari dokter Rastu. Nah itu dirasakan dulu. Nanti kalau misalnya sudah paham dengan proses solmeter bisa mengukur jadi itu tidak menjadi satu pendapat lagi ya Bunda. Karena kalau tadi bilang apa ini yang peka terhadap energi itu kan kesannya kayak gift kan. Kayak ada orang tertentu yang memang mendapatkan keistimewaan. Tapi proses kepekaan itu bukan giveaway jadi teman-teman yang memang punya kepekaan juga karena sudah berlatih walaupun seperti lagi sekali lagi mungkin gak ingat latihan yang kapan. Tapi untuk yang belum pun akan bisa dilatih begitu Bunda. Oke kita bisa lanjutkan untuk yang berikutnya. Baik kita undi lagi ya Bapak Ibu ya kira-kira masih Ibu-Ibu atau Bapak-Bapak yang sekarang ya. Kita undi sama-sama. Wow kita lihat ya. Ini sangat sulit sekali untuk dibuka. Baik yang laki nomor 2 Ibu Teresia Endang Widias Tuti. Boleh berdiri? Wah dengan baju merah yang cantik. Boleh Bu silahkan naik ke atas panggung. Wow. Ibu-ibu lagi. Kira-kira kisahnya apa ini? Kita saktik. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Teresia. Kita akan tahu sebentar lagi. Kursinya sekarang udah panas Bu. Silahkan Bu. Mimpi apa semalam Bu? Hanya insting aja. Insting saya berharap bahwa Tuhan saya bisa naik untuk bedah. Oh. Iya. Terima kasih. Ya karena memang sudah ada keinginan segala macam. Mungkin kita akan mulai proses bedah karmanya ya. Cuman sekali lagi. Oh iya. Ya bisa bikin kita aman dulu. Mau gak bisa minta tolong diisi. Isinya nanti belakangan bisa aja. Menteri tarah tangannya aja dulu juga. Nyalah gak? Oke. Terima kasih banyak. Sampai komentaran. Saya manggilnya Ibu. Endang. Endang. Oke. Ibu Endang dari. Saya asli Jogja. Sekarang domisili di Godean. Godean. Godean Sleman. Perkenalkan. Saya dari keluarga militer. Bapak saya dulu tentara. Ibu. Saya kelahiran di Pak 03. Empat bersaudara. Kakak saya laki-laki dua. Adik saya perempuan. Saya mau cerita dulu. Kisah pribadi saya dulu Ibu. Jadi siap banget Ibu ya. Saya selalu mengikuti Ibu. Saya curiga udah bikin skrip ya. Jadi begini. Saya sudah beberapa minggu ini. Mengikuti Ibu. Memang saya merindukan untuk menemukan jati diri saya lewat pencerahan. Saya bersyukur sekali bisa ketemu channel Ibu. Setiap pagi saya mengikuti lewat channel YouTube sambil memasak. Dan kebetulan saya buka usaha kecil-kecilan Ibu. Di rumah itu angkringan untuk membantu suami. Cerita saya tahun 1993 saya menikah dengan suami pertama dari Bali. Saya dikaruniai dua orang anak. Yang pertama cowok dan yang kedua cewek. Perjalanan waktu Ibu. Mungkin karena tidak direstui kedua orang tua saya. Kami berpisah tahun 2012. Setelah anak-anak saya dewasa. Tahun 2022 kemarin saya bertemu jodoh lagi. Suami saya yang kedua dari Medan keturunan Tionghoa. Kebetulan tadi saya ajak. Beliau tidak mau. Nah pertanyaan saya Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya. Kenapa ada perceraian. Lalu yang kedua kakak-kakak laki-laki saya semua juga mengalami hal yang sama. Saya tidak tahu. Mungkin karena keluarga saya. Saya tidak tahu Ibu. Saya cuma merenung kenapa terjadi perceraian di keluarga besar saya. Tidak cuma saya juga tante-tante. Juga keponakan saya terjadi perceraian juga. Dan waktu saya ketemu dengan suami saya yang kedua ini Ibu. Seperti saya mengulang dengan suami yang pertama. Saya ketemu dengan sifatnya yang hampir sama. Saya berpikir apa ini ada karma yang terjadi dengan suami saya yang pertama. Akhirnya saya ketemu dengan suami saya yang kedua sekarang. Kok hampir sama Ibu. Nasib saya. Sekarang ini ekonomi saya. Maaf, sedang di bawah. Jadi saya berpikir. Ada hutang karma apa dengan saya. Sempat anak-anak juga bertanya. Ibu, saya takut nanti ada kutuk juga. Ketika saya menikah ada perceraian juga. Itu pertanyaan anak-anak saya. Dan saya belum bisa menjawab. Saya cuma berkata nanti saat waktunya tiba pasti ada jawaban. Saya seperti itu. Oke. Sepertinya sudah mulai terlihat apa kesejedisan pada pertemuan kita di Jogja ini ya Bapak Ibu semuanya. Dan anak saya sampai sekarang masih takut untuk mencari jodoh karena mungkin trauma di masa lalu. Saya percaya bahwa salah satu dari keluarga yang sudah tercerahkan dan menyadari akan kesalahan hutang-hutang karma dulu, seluruh keluarga pasti akan dipulihkan. Mungkin di bidang kemakmuran Ibu, Bunda, mungkin juga ada hutang karma saya di masa lalu. Karena saat ini rasanya kok susah banget. Mau bangkit dari ekonomi rasanya susah sekali. Padahal saya sudah berusaha untuk berbuat baik. Saya ingin menabung karma baik yang saya lakukan sekarang. Cuma keadaan saja. Saya ibu rumah tangga dan membantu suami kecil kecelanjuan tidak bisa bebas keluar untuk membantu orang-orang. Tetapi Tuhan gerakan saya melewati orang-orang yang mampir jajan di tempat saya, saya bisa kasih nasihat, saya bisa berikan apa yang bisa saya mampu berikan, entah itu makanan, minuman yang bisa saya beri, kemudian nasihat. Itu menurut saya hanya ini dulu. Saatnya ke depan nanti saya ingin lebih lagi untuk berguna bagi manusia. Oke, teriwasi ibu, luar biasa. Tadi yang diceritakan sudah berbagi makanan, cerita, mengajak mereka berdiskusi itu sudah bagian dari berbagi ibu. Berbagi itu tidak harus duit ya bapak ibu. Orang sekarang pikirnya berbagi harus ngasih duit banyak-banyak, tidak. Bahkan senyuman indah pun bagian dari berbagi hari ini. Senyuman dari hati kita, ketika kita mendengarkan cerita, ketika kita menghargai orang lain, itu adalah proses berbagi, ketika kita tidak membedakan orang lain, itu bagian dari proses berbagi. Dan saya rasa ibu sudah berbagi banyak, jadi itu tidak perlu lagi ibu cemaskan, saya tidak bisa, saya cuma sekian tidak, stop. Ibu harus terus afirmasi ya, Tuhan jadikan aku selalu sebagai saluranmu untuk dapat berbagi dengan sesama, dengan penuh cinta. Ya itu bagian yang penting. Dan kita juga ada di sini dari acara Bedah Karma, juga bisa berbagi dari teman-teman yang sudah berbagi di Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Tempuk tangan dong buat semuanya, terima kasih. Dan ibu tadi sudah cerita, sekarang giliran saya cerita ya ibu ya. Ini menarik sekali bapak ibu, menarik sekali ternyata kesetjenisan di Jogja berhubungan dengan kutub. Tidak ada yang kebetulan, kalau yang tadi dengan kematian, yang ini dengan percerahan hubungan. Memang ada proses hubungan yang tidak baik, yang akhirnya semua dari keluarga, bahkan sampai tidak hanya keluarga inti, dari luar juga mengalami ya ibu ya. Jadi kalau kita mencari, tentu secara energi bisa dicari nih sumbernya dari mana. Dari jalur bapak, jalur ibu. Ya memang ini banyak di jalur ibu, dari ibu kandung terus ke atas juga ada. Dan saya rasa prosesnya hampir sama seperti apa yang tadi kita bahas bu. Nanti belakangan kita selesaikan ya, sehingga nanti anak-anak ibu tidak lagi mengalami ya. Mereka juga akan menjalani kehidupannya dengan tenang dan bahagia. Cuma yang menjadi masalah, maksudnya yang ingin saya bagikan. Di sini pola kutukan mungkin sudah dipahami, tapi yang menjadi masalah, kenapa sih saya harus mengalami ini, keluarga saya, adik, kakak, kakak ya. Ya, kakak sampai tadi ada, anto ada ini. Kenapa sih mengalami hal yang sama? Kalau dilihat dari yang framingnya hanya kehidupan saat ini, tentu semua akan bilang, loh saya itu tidak berbuat hal buruk dalam hubungan. Kenapa saya harus mendapat imbas, mendapat kutukan dan lahir sebagai keluarga di sana. Ya, saya kalau misalnya dilihat seperti itu kesannya kayak tidak melakukan sesuatu, tapi ikut kecipratan satu proses yang terjadi sama yang dah lahir duluan kan gitu. Kesannya kayak tidak ikut nabur tapi kok nuai gitu. Ya, bahkan itu sering dikatakan bahwa ini karma dari kakek buyut saya, saya yang terima. Itu kan dulu ya seperti mungkin tadi Ibu Gris tadi kan dari kakek, kalau Ibu kan dari kakek-kakek buyut gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang dilakukan oleh kakek buyut, kenapa kita yang menerima. Sehingga banyak orang mengatakan, wah karma itu sifatnya menurun, diturunkan. Ya, kalau kakeknya buyutnya berbuat buruk, nanti dampak negatifnya akan diterima oleh anak keturunannya. Benar apa? Benar Bapak Ibu. Apakah karma bisa diturunkan? Tidak. Jadi bukan berarti, oh kakek buyut saya yang melakukan, terus kita dapat karma buruk dari perbuatan kakek. Buyut saya sampai semua keluarga bermasalah dengan hubungan. Ini gara-gara kakek tidak. Karma itu datang sangat tepat pada orang yang tepat, waktunya tepat. Mungkin beberapa mengatakan karma bahasanya hasil perbuatan, tapi beberapa akan mengatakan takdir. Takdir sama karma itu barangnya sama, cuma bahasanya saja berbeda. Apa yang menjadi takdirmu itu akan datang pada waktu yang tepat, orang yang tepat, dengan penderitaan yang tepat. Jadi itu pun takdir tidak bisa diturunkan, karena setiap orang punya takdir yang berbeda-beda, punya karma yang berbeda-beda. Tapi kasus ini, kenapa mereka ditakdirkan dalam satu keluarga dengan takdir yang hampir sama, yaitu dengan perceraian, hubungan yang buruk. Asal-muasalnya dari mana? Kalau kita hanya melihat di kelahiran saat ini, kita tidak akan bisa menjawab. Terus jawabannya apa? Ya itu sudah takdirmu terima saja, tidak bisa kemana-mana. Bahkan kalau pun protes, ya terima saja. Jadi kenapa pelajarannya harus tulus ikhlas, menerima takdir. Ya cuman itu enak diomongin ya ya. Ya siapa sih yang sudah pernah dengar, sudah lah terima saja nasibnya, atau terima saja takdirnya. Tapi sebagai manusia yang punya akal budi, selalu berpikir, kok enak? Dia takdirnya enak. Kok enggak enak? Aku takdirnya enggak enak. Ya itu dah, makanya kita akan bahas Dr. Rastu. Kita akan bahas berhubungan dengan konsep takdir, atau karma ini. Beberapa orang, karena kita sekarang berfisik, kemampuan kita melihat, mendengar dengan indera kita secara berfisik, kita hanya bisa mengetahui sesuatu dalam jangkauan berfisik. Jadi proses pengingatan otak kita yang sekarang, ini kan jangkauan yang berfisik. Jadi yang berfisik taunya ya dari lahir, jebret, oewek, sampai mati, meninggal. Tapi sejatinya kita harusnya memahami bahwa kita tidak hanya punya tubuh yang berfisik, tapi kita punya tubuh energi. Kita punya roh, kita punya jiwa, berserta rekamannya yang tidak nampak secara mata. Tapi hanya bisa dipahami secara batin niyah. Ini maksudlah batin niyah, rohan niyah. Jadi yang tidak bisa nampak oleh mata kita, kita sebut batin niyah, rohan niyah, atau energi tadi. Kalau orang Bali mungkin sebut niskala yang tidak nampak oleh mata. Tapi yang goib, karena itu sejatinya diri kita. Kita bawa kemana-mana. Itulah yang kita sebut sebagai tubuh spiritual. Tubuh spirit yang terhubung dengan kekuatan Tuhan. Karena sejatinya semua makhluk ciptaan Tuhan akan terhubung dengan samperciptanya secara energi. Kita tahunya kita terhubung dengan Tuhan hanya secara berfisik lewat doa, lewat ritual. Kita belum memahami kesejatian diri kita sendiri. Ya hakikatnya kita punya tubuh energi tadi. Sehingga sebenarnya yang membuat kita terhubung dengan kekuatan Tuhan itu dalam bentuk energi. Nah disinilah rekaman daripada jiwa kita. Terekam, merekam semua rekam jejak. Dan alam ini akan memetakan petanya Bapak Ibu terpeta sesuai dengan rekaman jiwa Bapak Ibu. Nah maksudnya apa bunda? Tuhan menciptakan hukum. Hukum alam, hukum Tuhan, hukum energi. Kalau hukum yang lain itu kan masih hukum yang diciptakan oleh manusia. Tapi ini hukum yang diciptakan Tuhan yang berlaku sama untuk semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Disinilah kita akan melihat bahwa sejatinya kita itu sama dengan yang lainnya. Kita adalah satu ciptaan Tuhan. Bahkan makhluk-makhluk itu pun ciptaan Tuhan yang sama. Nah dari proses kelahiran-kelahiran kita merekam semua rekaman jiwa kita. Baik buruknya kita, kita bawa dalam rekaman jiwa dan kemudian ada kelahiran. Nah pada saat kelahiran ini, yang menjadi takdir Bapak Ibu itu bukan karena Tuhan yang menghendaki. Tapi karena Bapak Ibu yang menciptakannya. Dari rekaman kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu dulu di rekaman jiwanya nanemnya baik, Bapak Ibu akan tertarik lahir pada keluarga-keluarga yang baik. Kalau Bapak Ibu dulu rekamannya saling berkelahi, Bapak Ibu ketemu lagi pada mereka dalam satu keluarga yang akan terus ribut terus. Itu hukum alamnya sejenis menarik sejenis. Jadi kita itu enggak kemana-mana. Ya circle kita itu itu saja sejenis menarik sejenis. Untuk apa? Saling menyelesaikan hutang. Hutang apa? Hutang cinta. Kalau kita dulu berbuat baik, kita akan bertemu orang-orang yang baik. Karena kita banyak cinta, berbagi cinta dan kedamaian pada banyak orang, maka kita akan berada pada lingkungan yang baik sesuai dengan hukum yang diciptakan Tuhan. Tapi ketika perbuatan kita buruk, maka kita pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang dulu kita sama-sama berbuat buruk. Untuk apa? Bayar hutang. Itu maksudnya kenapa harus berkarma dengan hal yang sejenis. Suami yang pertama, sifatnya itu juga bunda. Suami yang kedua, sifatnya sama. Karena hutang ibu ada di situ dengan kondisi yang penderitaan yang sama. Jadi sebenarnya berhutang sama dua-duanya. Berhutang dengan dua-duanya. Tipe hutangnya sama. Tipe hutangnya sama. Karena apa? Karakternya dulu pertemunya sama. Berarti kan untuk bisa mengubah takdir ini menjadi nasib baik, Ibu harus mengubah pola energi di dalam diri kita ke arah yang baik. Otomatis mereka akan bereaksi baik. Inilah yang di kitab suci dikatakan. Apabila dalam satu keluarga kamu menjadi lilin atau cahaya, maka keluargamu akan mendapat imbas cahaya. Jadilah lilin, penerang, membawa sinar bagi keluargamu. Tapi jangan lupa, lilin itu akan terus terbakar dan terus bermasalah. Sampai terakhir tidak ada lagi yang lain, baru dia merasakan cahaya itu. Benar enggak Bapak Ibu? Lilin itu kan panjang. Dia kan akan terbakar terus. Berarti ada penderitaan yang harus kita jalani untuk membuat lingkungan kita menjadi baik. Itu sebenarnya yang tertulis di dalam kitab, tapi tersuratnya lebih dalam lagi. Tersirat dalam suratan. Tertulis dalam suratan kan jadilah lilin, penerang, cahaya kan gitu. Tapi yang tersirat dari proses itu, tersirat dari proses itu, bahwa menjadikan diri sebagai cahaya dalam satu keluarga ini, butuh proses panjang. Sepanjang lilin itu harus bercahaya. Makin lama, makin pendek dan terakhir, dia sendiri menjadi cahaya. Jadi proses inilah yang saya lihat sebagai proses kerendahan hati dan menerima. Tentu tidak ada yang mudah, ada perjuangan, ada penderitaan. Tapi itu akan membawa cahaya bagi keluarga. Nah, proses ibu pun demikian. Ketika ibu ada kesadarannya menjadi lebih baik, ibu melihat Youtube sambil masak. Wah, ibu berarti masak sambil happy ya nanti ya. Habis itu ada kesadaran bertumbuh. Oh ya. Dan akhirnya kebaikan yang ibu buat dengan pikiran teradiasi. Apa yang membuatnya? Membuat begitu karena ibu mubah kesadarannya yang tadinya mungkin gak nyaman. Terus nonton Youtube mulai mikir, mulai tenang. Karena saya lihat ruwetnya ibu sebelumnya ini ruwet banget. Ya, kalaupun setahun yang lalu itu ruwetnya, stressnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hampir. Maaf bunda, syukur-syukur gak kegerasinya bunda. Tapi begitu sekarang walaupun lewat nonton Youtube mencerna, memahami ada perubahan pola pikir, maka terjadi perubahan pola energi yang stressnya tadi 8, sekarang 1, 2, sekarang tinggal 2 aja. Ini yang disebut tercerahkan. Tercerahkan itu adanya perubahan pola energi dari stress menjadi, ya berkuranglah stressnya. Itu namanya orang tercerahkan. Dia paham, oh begini. Bukan masalah dengerin apa enggak, bukan masalah ngelakuin apa enggak, tapi masalahnya tergantung ada perubahan atau tidak. Ya, masalah kan tetap perubahan itu kan melalui pikiran dulu toh. Ya Bapak Ibu kan harus memikirkan dulu, oh begini toh, dipahami dulu. Dan setelah dia selaras, oh iya saya begini, dia akan berubah dengan tindakannya. Pola energi mengubah, maka proses kesadaran akan berubah. Jadi mengubah dalam proses berkesadaran itu, kita harus masukkan dulu logika atau masukkan dulu knowledge, pengetahuannya. Kalau pengetahuannya tidak diisi, bisakah Ibu bilang, oh iya saya menerima karma saya. Tidak bisa, dia pasti nolak. Pasti otak kita akan bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu kan begitu. Loncat-loncat. Maka kita harus memahami dulu kenapa suatu kejadian itu perlu pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang saya bagikan di Youtube Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sambil masak, sambil apa. Itu proses mengolah di dalam diri, mencerna. Dan setelah ada kesadaran, berubahlah peta energi kita. Maka berubahlah hidup kita. Dengan proses itu, akhirnya Ibu ada di sini. Dan begitu Ibu ada di sini, ada suatu misteri yang terbuka. Dengan ada misteri terbuka, Ibu paham, oh iya saya mau mengubah. Itu jalan proses alam ini itu seperti itu. Tanpa ada kesadaran di dalam diri untuk masalahnya selesai, ada solusi. Kalau kita terus ngomongin ruwet-ruwet, ke depannya mungkin Ibu tidak akan ketemu saya. Ruwet terus, tidak akan datang ke sini, ingin solusi. Di sini kan kita mencari solusi. Apa yang harus saya lakukan? Dan kalau kasusnya seperti ini, solusi tidak bisa didapatkan begitu saja. Karena mereka harus menerima penderitaan dulu dengan karma atau takdirnya yang bermasalah dalam hubungan itu. Begitu ada satu keluarga mempunyai kesadaran yang lebih baik, maka karma kelompok berubah jadi baik. Dan dengan berubah jadi baik seperti yang dikatakan di kitab masalah lilin sebagai cahaya, bagi keluarga, apa yang Ibu lakukan nanti di sini? Kan seperti tadi Tuhan memberi, oke nanti bersihkan kutukan dalam bentuk apapun. Kan termasuk kutukannya keluarga Ibu diselesaikan, putus kutukan itu berarti ada perubahan di dalam keluarga. Itu sesuatu yang indah sekali kalau kita bisa memaknai. Tuhan itu mencintai kita, tapi sering kita tidak tahu cara Tuhan mencintai kita. Maka dengan soul matter, saya selalu mengatakan itu cara Tuhan mencintaimu. Kamu tinggal berserah dan setelah berserah gunakanlah energi ini untuk menuntun. Kita semua ingin tahu ke hendak Tuhan atas diri kita. Tapi kita tidak pernah berserah kepada Tuhan. Kita ngomel saja, nuntut ini, nuntut itu. Kapan kita berserah? Oleh karena itu di kitab dikatakan barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Dan semua jalanmu akan aku lapangkan. Saya hanya melihat soul matter ini hanya cocok untuk orang yang berserah. Karena orang yang berserah dia akan netral. Tidak ada ambisi, tidak ada ego. Dia berserah kepada Tuhannya. Walaupun tidak melihat, Tuhan tidak bisa kita lihat. Tidak bisa mendengar kata Tuhan, tapi kita tumbuh keyakinan, kepercayaan di dalam diri kita. Nah dengan metode soul matter itu bisa dirasakan energi Tuhan hadir. Kita bisa tahu, oh kayak yang tadi jiwa-jiwa yang masih kebingungan, kita tahu kita bisa bantu mereka. Akhirnya dengan proses ini, kita bisa berguna bagi sesama kita. Berguna bagi manusianya, berguna bagi makhluk ciptaan Tuhan lainnya, berguna bagi alam ini. Bapak-Ibu hadir di sini, Bapak-Ibu harus bersyukur. Karena tidak ada yang kebetulan. Hukum kesejenisan ini membuat Bapak-Ibu hadir. Siapa tahu di dalam diri Bapak-Ibu ada rekaman kutukan yang besar. Dan dengan proses besar Tuhan berkehendak, kutukan itu dibersihkan, berubahlah kondisi kehidupan Bapak-Ibu menjadi lebih baik. Dan melalui Bapak-Ibu yang hadir, tidak hanya kutukan untuk kita saja, kutukan untuk Nusantara pun dapat dibebaskan. Berarti akan terjadi perubahan yang besar untuk Nusantara atau Indonesia ini. Walaupun apa yang kita lakukan, bukan kita yang membuat, tapi kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk proses ini. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa, indah Ibu. Itulah kesejenisan Ibu dengan suami dan yang lain juga punya karena proses kutukan dalam hubungan. Jadi kenapa mereka harus lahir dalam sirkel kelompok keluarga Ibu. Dan menyelesaikan hutang-hutang karma. Dan menurut saya lewat jalan Ibu lah, keluarga besar Ibu pun mendapat pencerahan dengan nantinya terbersihkan kutukan tersebut. Terima kasih. Satu lagi Bunda, soal kemakmuran. Kalau tadi saya mengukur dengan solmeter memang yang masalah dihubungan itu berhubungan secara global ya, dalam keluarga. Kalau masalah kutukan, eh kutukan, masalah kemakmuran saya rasa ini ada hubungan secara personal. Jadi Ibu membawa, kalau saya ukur kemakmuran Ibu sebelum menikah, satu, dua, tiga, empat, ini ada empat poin. Setelah menikah dengan yang pertama, satu, dua, tiga, empat, lima, ada sedikit. Tapi begitu menikah dengan yang kedua ini memang turun cuma dua poin. Tidak masalah Ibu. Kita upayakan, biasanya kalau berhubungan dengan kemakmuran, apa yang kita lakukan? Ingatlah hukum di alam ini adalah tabur tuai. Dan tabur tuai itu sangat spesifik. Jadi tidak bisa, saya hanya menolong banyak orang dengan tenaga atau duit saja, tidak bisa begitu. Kalau kita ingin tabur tuai, sesuaikan dengan apa yang menjadi masalah kita. Walaupun kesannya jadi egois ya. Orang kita butuh ya. Kalau kita bermasalah dengan kemakmuran, maka kita harus menanam kemakmuran lebih banyak. Terus jawabannya gini, bunda saya itu kemakmurannya lagi jeblok, kenapa suruh menanam kemakmuran? Benar enggak Bapak Ibu? Iya duit dari mana, enggak punya duit. Jangan salah. Dalam konsep energi, yang kita tanam pun masih dalam konsep energi. Karena segala sesuatu terbentuk dari pikiran. Ini energi, pikiran itu energi. Berarti kalau kita ingin makmur, kaya, yang perlu diubah pertama kali adalah pikirannya. Kalau pikiran kita masih miskin, terus dipikirin enggak punya duit, enggak punya duit, enggak punya duit. Apa yang terjadi? Ya enggak punya duit. Nah pikiran Ibu enggak punya duit. Cukup banyak. Ini pemetaan otaknya, enggak punya duit. Otomatis akan enggak punya duit. Jadi kenapa kita harus mengubah energi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Duit datang, berkelimpahan. Tapi itu perlu keyakinan. Kalau kita ragu-ragu, energinya ragu-ragu. Ya terus enggak punya duit. Dan energi tidak bisa ditumpukin Bapak Ibu seperti afirmasi. Karena saya dulu pernah, oh saya kaya, saya kaya, terus ya enggak kaya-kaya teman saya. Karena dia sekarang afirmasi, saya kaya sebentaran lagi. Kamu punya duit enggak? Aku enggak punya duit. Susah, masalah dah begini. Ya berarti kan dia afirmasinya enggak punya duit. Jadi kalau kita secara energi, bersihkan dulu pikiran enggak punya duit dengan apa. Oh iya, saya salah berpikir. Saya terus mikirnya enggak punya duit. Berarti saya harus afirmasi, harus mulai menguatkan. Saya minta maaf dulu Tuhan, saya terus mikir enggak punya duit. Pantes hidup saya enggak punya duit terus. Ya Bapak Ibu minta maaf sama siapa? Sama Tuhan lah. Orang Tuhan itu memberi manusia akal budi kan enggak bebas kok. Sak bebas-bebas sih. Kita loh dikasih otak kita sama Tuhan, tapi kita gunakan untuk mikir yang jelek, enggak punya duit. Kan salah. Jadi kita minta maaf dulu sama Tuhan. Habis itu, oh Tuhan saya bersyukur. Saya makmur berkelimpahan semua datang pada diri saya. Radiasikan dengan baik. Dan biasanya yang berhubungan dengan kemakmuran, kita namanya juga kemakmuran, hukumnya mengalir. Tabur, dua. Berarti kita harus banyak mengalir. Mengalirkan apa? Jangan pelit. Selama pikiran kita itu masih pelit, ya Bapak Ibu enggak akan makmur-makmur. Berarti jangan berhitung. Oh iya, oke saya berbagi. Nanti kan akan datang. Bagi lagi, datang lagi. Tapi ya tetap berusaha, nanti kan semua akan datang. Tapi begitu kita pelit, cakra dasar kita udah mengecil. Kemakmuran enggak akan datang. Jadi kalau saya lihat Ibu tinggal mengubah mulai energi. Ya Ibu harus berpikir, tadi Ibu paham Ibu kan merasa, saya enggak bisa berbagi karena saya enggak punya duit. Bukan itu Ibu. Ibu tinggal berbagilah dengan banyak orang. Bahkan senyuman adalah proses Ibu berbagi. Dan lakukan dengan tulus ikhlas. Saya melayani semua orang, semua makhluk. Saya melayani Tuhan. Ya maka kemakmuran akan datang. Ya. Ini bagi saya keajaiban. Saya enggak percaya bisa duduk berdampingan dengan Bunda, dengan dokter Astu. Ini seperti mimpi Bunda. Luar biasa. Tuhan berkati Bunda. Ya terima kasih Ibu. Ya ini rezekinya Ibu. Nah Mbak, tambahin sedikit Bunda. Yang tadi Bunda sebutkan kan bahwa oh iya kita akan untuk bisa mengubah nasib kita, kita ubah pola energi kita. Cuman mengingatkan aja bahwa semua. Untuk bisa melakukan proses itu, akan diperlukan satu pemahaman. Tadi Bunda sudah sampaikan proses pemahamannya seperti apa. Tapi ya ada lagi proses pemahaman yang mungkin bisa membantu untuk bisa mengubahnya. Yang kedua adalah power. Power adalah kemampuan seseorang itu bisa mengubah energi. Ya karena kalau di sulit kita berfokus powernya adalah dengan keterhubungan dengan Tuhan ya proses itu yang akan terus ditingkatkan. Yang berikutnya adalah praktek. Karena ada juga orang yang power, pemahamannya punya, powernya punya, tapi enggak praktek ya tetap aja. Enggak akan ada perubahan. Mungkin seperti itu. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang mikir, oh gimana proses pemahaman yang, apa ya, yang untuk proses mengenal jati diri, bisa dengan kelas online, langkah awal mengenal jati diri, disitu udah mulai ngomong tentang, gimana, pengemahaman-pemahamannya. Powernya juga, semakin sering proses meditasi, apabila tidak hanya mendengarkan ya, tapi, menjalani proses itu, ya itu akan membantu untuk meningkatkan powernya. Saya kadang gini dokter Astro, ketika saya khawatir, saya langsung sadar. Saya sedang merasakan khawatir, saya sedang merasakan sedih. Itu saya nikmati. Setelah itu saya bilang, Tuhan saya berserah, saya mohon, seperti yang Bunda ajarkan di Youtube, saya mohon bantuan Tuhan untuk menurunkan energi, kuasa Tuhan lebih besar, supaya membersihkan segala energi negatif di hati dan pikiran saya. Setiap kali saya rasa itu muncul Bunda, itu yang selalu saya sadari. Iya, terima kasih Ibu. Itu bagian dari proses ailing. Kita ailing selalu menyadari, dan proses menerima, sampai Ibu mengatakan Tuhan bersihkan. Berarti kan kita menerima kalau kita masih punya sesuatu yang buruk. Dan setelah itu menjadi suatu proses waspada. Satunya yang tadi, Ibu menjadi aware, berkesadaran, kalau saya itu masih punya hal buruk. Dan melibatkan kekuatan Tuhan untuk kembali memurnikan diri. Itu sesuatu yang memang kelihatan sederhana, tapi harus setiap hari kita latih, supaya kita terus dalam kondisi yang bahagia. Karena sejatinya kondisi yang bahagia adalah kondisi seseorang untuk dapat terhubung dengan energi Tuhan yang terbesar. Jadi kenapa kita harus menjaga bahagia? Agar kita terus menjadi saluran Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan diri kita dimanapun kita berada, kita bisa melewati apa yang menjadi takdir kita dengan tulus ikhlas. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Biasanya tiba-tiba ada buku yang datang sendiri. Seperti, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Enang. Iya. Akan ha. Oh, bukunya mana? Bukunya dulu keluar, baru nanti foto ya. Oh iya. Oke. Kita foto bersama. Oh iya. Bukunya boleh diperlihatkan, Bu Endang? Iya. Untuk kita foto ya, bareng-bareng. Satu, dua, tiga, cinta. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, cinta. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Endang yang sudah Oh, selfie. Selalu ya harus ada selfie. Supaya bisa masuk ke Instagram. Oke. Cinta, cinta. Ya, terima kasih Ibu Endang yang sudah berbagi. Luar biasa. Terima kasih. 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 Terima kasih.